Ya, Halo Assalamualaikum kawan-kawan ya Kali ini saya akan berbagi Cara Placing Mi Play Cara ini tested mengatasi Mi Play Botlop, Restart, Hang Logo Atau Gagal Flash, atau NVRM Korup, dan lain-lainnya, atau mengatasi Mi Play Gagal Botting, dan lain-lainnya Atau Keluhan Soper lainnya Cara ini tested ya, oke Disini kita menggunakan bahan yang tiga ini Oke, disini pertama kita extract dulu Pile-nya, atau firmware-nya Kita tunggu proses extract-nya dulu Kita tunggu proses extract-nya Oke, disini Kondisi Vile-nya sudah di extract Disini kita buka SP Plus Toll-nya Kita buka SP Plus Toll-nya Dan kita buka juga MTK Plus Out-nya Kita tunggu Disini SP Plus Toll Kita klik OK Disini kita masuk DA-nya 6765 atau 6785 Disini kita masuk Cari file-nya Disini kita masuk firmware-nya, oke Disini kondisi file-nya sudah kita masukin Disini kita masuk ke MTK Bipass Out Lagi Disini kita matikan HP-nya Kita matikan Benar-benar off dulu ya Kalau HP-nya sudah off Disini kita tinggal Disable out Ya, disini kita disable out Kita matikan Kondisi HP sudah mati Benar-benar sudah mati ya Sudah off Tahan pulmi atas Dan bawah Kita colok Kondisi HP-nya sudah off Atau sudah mati ya Kita tunggu Sampai HP-nya connect Ya Kalau sudah connect bag ini Ini kita sudah bisa Placing menggunakan SP-plastol Disini kita coba cek MTK Out Disable SLA DAA sukses Now you can use SP-plastol Or any MTK-tol Ini kita sudah bisa Placing menggunakan SP-plastol Atau MTK-tol lainnya Yang Atau Tol yang support Buat MTK Lainnya Jadi sangat mudah banget Cara placing Xiaomi OPPO PIPO Menggunakan SP-plastol Kita cukup Bipas out Menggunakan Tol ini Silahkan download Tolnya di deskripsi Secara gratis ya Atau secara Pilih aja Oke Disini langsung Kita klik download Kita tunggu Proses Placing berjalan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. 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 Silahkan bosku download atau kawan-kawanku download, file-nya, firmware test tape-nya, atau SP Plastol dan MTK Bipas Out-nya di deskripsi secara gratis. Cara plastiknya sangat mudah banget dan gampang banget, gampang dipelajari. Oke, sampai disitu dulu, semoga tutorial dari saya bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.